Di perjuangan setiap ada acara, itu selalu ada pengembira. Karena itulah bersama Mbak, Mbak Cetaneng, Pak Max, dan teman-teman semuanya, kita berhubungan ini dimersiapkan untuk para pengembira. Kemampuan asetnya 4.000 dan bisa dipopilisasi untuk ditambah dan bisa bekerja sampai malam hari melayani para pengembira. Karena khusus untuk peserta sudah disiapkan makan siang khusus yang nanti akan ada komando dari Pak Jarod Saiful Hidayat untuk makan siang bersama. Kemudian diberikan waktu 30 menit, setelah itu pasukan komunitas cuang dari Jawa Tengah khusus mengambil sampah. Dan sampah ini bekerja sama dengan platform sosial yang bergerak di bidang base management bersama dengan Redmi, nanti akan mengelola sampah-sampah tersebut dengan memisahkan dan bersama dengan lebih dari 300 pemulung dalam gerakan bersama-sama dengan anak-anak bersih GBK, jadi ABG. Jadi nanti yang semua bergerak dan memelopori kelestarian dengan mengelola sampah menunjukkan konsistensi video perjuangan setiap ada acara selalu melepaskan aspek-aspek base management pro terhadap lingkungan. Ada pertanyaan kami bersiap? Tentu saja kesatu paduan PD Perjuangan dengan Akar Rumput sebagai jati diri, partai yang berasal dari rakyat. Maka di sini semua datang bergembira. Ada yang menggunakan motor, ada yang menggunakan kapal laut, BIS semua bersiap-siap dengan penuh senangat di dalam puncak lingkatan Juliabung Tarno yang merupakan acara terbesar sejak 1999. Dan nanti tentu saja sambutan dari Pak Kuan, dari Pak Ganjar Pranowo, kemudian juga dari Ibu Bistawati Soekarno Putri dan Presiden Jokowi merupakan satu perlantian kegiatan yang cukup menarik dikemas sebagai cermin konsolidasi partai. Beberapa petinggi partai memang dari undang ada yang berhalangkan karena sedang menjalankan ibadah haji. Dan kemudian nanti kita lihat bio-bio yang hadir. Dan ini menunjukkan bagaimana PD Perjuangan itu merupakan semangat. Ya salah satunya tentu saja partai yang sudah mengusung Pak Ganjar, ada dari PDO Pak Haritan, dan sebelumnya ada dari P3 Pak Cimardiono, kemudian dari Pandura Pak Usman Sakta, dan ada beberapa perwakilan partai seperti Partai Goetal, dan ada dari PKB, ada dari PAN, dan lain-lain. Ya nanti kita lihat namanya kejutan kan, nanti harus kita lihat dalam seluruh perlantian acaranya. Jadi saya komunikasi sama juga Mas Tengku Rifki dengan acara ini, karena memang ini adalah konsolidasi partai, dan kemudian kita intens komunikasi dengan teman-teman partai demokrat. Jadi saya bilang sama Mas Tengku Rifki, Mas mohon maaf, karena demokrat bukan ada etika politik, bersama dengan TKS dan kemudian dengan Karnian ASDEM. Yang penting kita komunikasi secara intens, dan kemudian habis ini kita lanjutkan apa yang sudah dilakukan antara Mbak Puan, Mahrani, dan Mas Mahrani. Apa alternatif Andika Rakanan benar jadi bagaimana? Tim pemenangan belum ditentuk, hanya itu juga pada saat pembunuhan Pak Ganjar, akan memberikan mandat kepada Mas Prananda Prabowo, dan juga Mbak Puan Mahrani terkait dengan pemenangan. Tentu saja, dan nanti setelah partai-partai bergabung, setelah ada calon wakil presiden yang diputuskan, kemudian ditentuk tim pemenangan, yang merupakan cermin gabungan dari seluruh partai, dan relawan, dan bergerak bersama untuk pemenangan Pak Ganjar Prananda. Pak Dikanya datang masih hari ini? Ya, nanti kita lihat, karena undangan-undangan sudah kita sebarkan, dan kemudian antusiasma sangat tinggi, dan saja kami berharap mereka yang telah diundang, nanti dapat lagi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!